...sejahtera satu kursi untuk daerah pemilihan satu. Baik, selanjutnya, perhitungan peruangan kursi partai politik peserta pemilihan umum pada setiap daerah pemilihan dalam pemilihan umum anggota Dewan Peruangan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu tahun 2024. Kabupaten Indramayu, daerah pemilihan Indramayu II, jumlah kursi delapan. Untuk peringkat kursi pertama, Partai Kebangkitan Baksa dengan suara 35830. Untuk peringkat kedua, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan suara 2958. Untuk peringkat kursi pertama, Partai Kebangkitan Baksa dengan suara 2958. Untuk peringkat kursi pertama, Partai Kebangkitan Baksa 2069. Pernatapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu. Pernatapan peringkat kursi keempat, Partai Kebangkitan Baksa dengan suara 1231. membagi 11943,33. Dan untuk kursi ke-6, Partai Demokrat dengan jumlah suara 10948. kursi ke-7, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan pembagi 3,9855,33. Kursi ke-8, Partai Gorongan Karya dengan pembagi 3, dengan hasil pembagi 9023. Jumlah peroran kursi, Partai Kebangkitan Bangsa di Dampil 2, 2 kursi, Partai Gerakan Rakyat Indonesia, 1 kursi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 2 kursi, Partai Golongan Karya, 2 kursi, dan Partai Demokrat, 1 kursi. Bagaimana perserta rapat Beno? Baik, kita tetapkan untuk Dampil 2. Baik, Bapak-Ibu yang saya makakan lanjut berhitungan peroran kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum pada setiap daerah pemilihan dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwatan Rakyat Daerah Kabupaten Yang Ramai tahun 2024. Mungkin sekian laporan langsung dari Waratangan Tribun, selamat menikmati. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!